Pada paket research 7329 troubleshooting IP versi 4 dan IP versi 6 addressing Kita diberikan kasus dengan topologi setelah berikut ada 3 client di 3 network berbeda 1 router yang terhubung ke internet melalui dual stack server Yang maksud dual stack disini adalah mendukung IP versi 4 dan IP versi 6 Jadi ini ada tabel pengalamatannya nanti akan kita gunakan Dan juga objektif yaitu mempereskan masalah kedua dan membereskan masalah ketiga Skenarionya adalah kita sebagai teknisi jaringan bekerja pada perusahaan Yang sedang bermigrasi dari IP versi 4 ke IP versi 6 In the interim dalam masa perubahan ini kedua-dua jaringannya maksudnya harus mendukung 2 protokol Kedua protokol dual stack Dan ada 3 rekan kerja yang telah menelpon helpdesk dengan permasalahan Sudah mendapatkan bantuan tapi tidak tertangani Jadi helpdesk meningkatkan mengeskalasikan permasalahannya ke diri kita sebagai level 2 support technician Tugas kita adalah menemukan sumber permasalahan dan mengimplementasikan solusi perbaikan Baik kita mulai part 1 troubleshoot first issue A computer using PC 1 Yang ini ya Complain Complain bahwa dia tidak bisa mengakses dual stack server halaman webnya Lalu helpdesk sudah berusaha membantu dengan mengumpulkan beberapa informasi dasar Tapi tetap harus kita verifikasi lagi apakah ini benar Jadi ini adalah contoh dari helpdesk ticket Ada permasalahan troubleshooting Dicoba dengan troubleshooting dasar dulu Isunya adalah tidak dapat membuka halaman web di dual stack server Lalu detailnya adalah ada beberapa tes yang sudah dilakukan Apakah komputer punya IP address? Ya Apakah bisa mengakses gatewaynya dengan ping? Ya Apakah bisa mengakses server menggunakan tracer? Ya Apakah bisa NS lookup? No Jadi dia tidak bisa menyelesaikan Jadi dieskalasikan ke level 2 Kalau melihat dari data ini Dengan mengasumsikan Kondisi-kondisi yang ini sudah benar Maka yang perlu kita cek Sudah sedikit menyempit Yaitu yang berkaitan dengan Kenapa dia tidak bisa melakukan NS lookup Nah catatan bahwa tes sudah dilakukan If possible Jika dimungkinkan kalian berdiskusi dari skenario ini Kira-kira apa masalah yang menimpa pada PC 1 ini Lalu kita buat solusinya Dan diimplementasi Dan di cek apakah sudah membereskan solusinya Dan terakhir jangan lupa tetap didokumentasikan Jadi disini saya akan mengambil langkah yang lebih panjang Kita akan coba mengulangi sedikit beberapa tes help testnya Hanya untuk memastikan Ya Sebagai langkah baik secara struktur-struktur Jadi dari PC 1 kita lihat dulu Itu IP confignya Kita lihat dan bandingkan dengan Harusnya dia memang mendapatkan IP berapa sih Si PC 1 memang mendapatkan IP harinya 10, 10, 1, 2 Betul Lalu gateway 255, 255, 255, 255, 0 Betul Gateway di 10, 10, 1, 1 Oke Konfigurasi di PC 1 sepertinya betul Tidak ada masalah Kita bisa ping gateway Mari kita coba saja Ping ke 10, 10, 1, 1 Berhasil Dia bisa ping ke gateway Lalu Apakah bisa kontak ke server dengan tracer? Artinya bisa tidak sampai ke sini Dari konteks layer 3-nya Karena kalau halaman web kan sudah konteks layer 7 Jadi saya langsung tracer ke server dual stack di sini Alamatnya adalah 64, 100, 1, 2, 5, 4 Terlihat ini melalui 10, 10, 1, 1 Lalu ini adalah router 1 ya 10, 1, 1, 1 Lalu 209, 165, 211 Adalah IP router berikutnya di internet Dan masuk ke server-nya Jadi sebenarnya masuk ke server-nya berhasil dari IP Yang tidak berhasil adalah sesuai seperti yang di sini Adalah NS Lookup NS Lookup ini kan proses DNS Domain Name System Jadi mengubah alamat dual stack server.pka NS Lookup Dual stack server.pka IP-nya berapa sih? Ternyata ini yang tidak berjalan Jadi sesuai memang sudah dilakukan Tes di sini Sudah benar Tidak dapat jawaban Nah ini berarti Kemungkinannya adalah Antara server-nya tidak mau membalas Sehingga time out Atau mungkin salah konfigurasi ke DNS server-nya Kita lihat di sini Catatan kita DNS server harusnya adalah 641001254 Oke Dan di sini terlihat bahwa Si klien berusaha mengakses ke server 6410011 Bukan alamat DNS server yang benar Ini bisa kita pastikan lagi Saya ctrl C IP config Flashfall Spasi slash all Terlihat bocetan DNS server-nya Tidak tepat Jadi Saya perbaiki Eh maaf Salah klik Maksud saya mau tetap ke desktop Tapi mengganti IP configuration di sini Maka DNS server-nya yang saya perbaiki Menjadi 641001254 Sehingga saat di command prompt kembali Saya akan coba NS lookup lagi Oh ternyata terjawab Nah kalau sudah terjawab Sekarang kita sudah bisa mengakses di web browser Dual stack server.pk Nah sudah menjawab Jadi permasalahan pertama adalah Tracer to the server Is normal But cannot access From domain name Server using IP is normal Jadi tracer ke server-nya dengan IP normal Tapi tidak bisa mengakses nama domain Cannot access Tidak bisa diakses Dari nama domain It is concluded That the Saya sedikitkan sedikit ya Problem Lies on The DNS Function Order investigation Investigasi lebih lanjut Reveal That The IP Configured On The PC 1 That The DNS S Is Error Error ya Salah Solution Fix The IP The DNS IP Config On PC 1 Oke Itu solusinya Sekalian karena Nanyanya dalam bahasa Inggris Saya coba bahasa Inggris Intinya sih kurang lebih seperti itu Ini sudah kita testing Sudah berhasilan Itu langkah Eh bagian pertama Sekarang kita Troubleshoot Permasalahan kedua Customer di PC2 Complain dia tidak bisa mengakses file Sama di dualstack server .bka Tapi dia menggunakan IP 2001 DB8 KV1 Double kolon 10 Helpdesk sudah berusaha membantu Dan tracing sederhana PC2 tidak bisa mengakses FTPnya Dengan beberapa tes Does the computer have IP versi 6? Yes Can the computer contact gateway? Yes Dengan ping Can the computer contact server tracing tracer? No Jadi ini bahkan Untuk tracer saja gagal Jadi kita Lihat sekarang di PC2 Saya akan cek lagi Memang Langkah baiknya Kalau bisa terstruktur Dicek lagi Begitu ya Dalam Permasalahan Nanti kalian di lapangan Tapi kalau kalian sudah percaya Pada hasil tes yang sebelumnya Kita lanjutkan dari situ Juga diperbolehkan Di sini saya IP config Slash all Dan di sini Ditampilkan bahwa Saya punya IP FA80 Dan seterusnya Yang harus saya bandingkan Ke table dokumentasi saya Table PC2 Adalah Oh sorry Ini IP V6 Harusnya IP IP V6 Config Spaces Slash All Oke Ini PC2 2001 DB8 11 Double Kolon 2 Ya 2001 DB8 11 Double Kolon 2 Lampat Oke IPnya sepertinya Benar Lalu Si gatewaynya Adalah FA80 Double Kolon 1 Dan Ini betul ya Sama cocok Di sini Jadi saya lanjutkan Apakah bisa Ping ke Gatewaynya Ping ke FA80 Double Kolon 1 Berhasil Bisa ke gateway Bisakah Tracer Kita coba Tracer Dengan IP Saja Langsung Di sini IPnya Si DNS Sorry Dual stack Server 2001 DB8 KV1 10 64 Sebenarnya Dia merangkap Juga sebagai DNS Server Sekaligus Reset Reset 2001 DB8 KV1 Double Kolon 10 Di sini terlihat Terjawab Sampai Sampai di A001 Yaitu Di Router 1 Serial 000 Router 1 Lalu tidak Mengembalikan Apa-apa lagi Bukan di Router 1 Tapi di IP Berikutnya IP Temannya Dari Router 1 Ini IP Router 1 Adalah A001 Double Kolon 2 Di sini Adalah A001 Double Kolon 1 Jadi Sampai Di Sampai Di Routernya Internet Lalu Dia tidak Bisa Menemukan Jalan Menuju IP Ini Mengindikasikan Bahwa Koneksi Dari Si PC2 Ke Internetnya Bisa Ini saya Ctrl-C Tapi Salah satu Router Internet ini Masuk Ke Servernya Tidak Bisa Internet Bukan Di Domain Organisasinya Kita Tapi Kita Bisa Melihat Di Dual Stack Server Kita Apakah IP Benar Desktop IP Configuration Saya Akan Lihat 2000 Saya Akan Lihat Dokumentasinya Dual Stack Server Kita Adalah Di 2001 DB8 KV1 Double Kolon 10 Slash 64 Betul 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 Harusnya Gateway FK80 Double Kolon A Dan Disini IP Versi 6 Gateway Mengelujuk Ke FK80 Double Kolon 1 Jadi Kesalahan Konfigurasi Di Alamat IP Versi 6 Dual Stack Server Kenapa Kenapa Tadi Tetap Bisa Di Akses Dari PC 1 Karena PC 1 Tidak Menggunakan Alamat Alamat IP Versi 6 Melainkan Menggunakan Alamat IP Versi 4 Jadi Perbaikan Sudah Dilakukan Kemudian Saya Tes Saja Lagi Sekarang Dari PC 2 Kita Tracer Berhasil Jadi Sekarang Kita Bisa Mengakses FTP FTP Nya Harusnya File Transfer Protokol Dari Command Prom Juga Bisa Sebenarnya Sini Ada FTP FTP Service Nya Secara Spesifik FTP Client Secara Spesifik Tidak Ada Ya Saya Langsung Disini Saja FTP FTP 2001 DB 8 DB8 Dable Kolon 1 Dable Kolon 2001 DB8 KV 1 Dable Kolon 10 Ini Sudah Bisa Minta Ya Kemudian PT FTP Server Tidak Perus Saya Ujikan Lagi Masuk Kedalam Nah Ini Jadi Kita Menjawab Harus Didokumentasikan Disini Isi Dua Tidak Punya Masalah Terconexing Internet Have No Problem Connecting To The Internet But The Failed Resert To The Dual Stack Server Kegagalan Tracer Ke Server Dual Stack Indicate Mengindikasikan That The Problem Is On The Server Oh Masanya Ada Di Server Further Investigation Reveal Reveal That Server Have Wrong Gateway Configured Solution Fixed Along IP Versi 6 Gateway Saya Spesifikkan Disini Have Along IP Versi 6 Gateway Address Configure Solusinya Maka Memperbaiki Alamat IP Versi 6 Gateway Tadi Tadi Sudah Kita Testing Juga Bisa Ini Saya Batalkan Saja Nah Permasalahan Kedua Selesai Kita Lanjut Ke Permasalahan Ketiga Troubleshoot The Third Issue A Customer Using PC3 Complain That He Cannot Communicate With PC2 Jadi Ini Bukan Masalah Ke Server Tapi PC3 Berang Dia Tidak Bisa Ke PC2 Disini Helpdesk Sudah Mencatat Sebagai Berikut Computer Punya IP Config Yes Punya IP Versi 6 Config Yes Ini Di PC3 Perangusnya PC3 Hanya Dicatat Menggunakan IP Versi 6 Bukan IP Versi 4 Can The Computer Contact Its IP Versi 4 Gateway No IP Versi 6 Gateway Yes Can IP Versi 4 Using Tracer No IP Versi Non Using Tracer Yes Oke Mari kita Coba Sekarang Saya Buka PC3 Sambil Membuka Table Pengalamatan Tentunya Kita Pastikan PC3 Tidak Diceritakan Punya Alamat IP Versi 4 Harusnya IP Config Tidak Mengembalikan Apa-apa Tapi IP V6 Config Harusnya Kembalikan Alamat IP Yang Cocok Mari kita Bandingkan Dulu Disini Harusnya 2001 DB812 Double Kolon 2 Ini 2001 DB812 Double Kolon 2 Slash 64 Yaitu FE 80 Double Kolon 1 Sesuai Ya Oke Lalu Bisakah Dia Ping Ke FE 80 Double Kolon 1 Berhasil Bisakah Dia Tracer Ke FE 80 Double Kolon 1 Seharusnya Tetap Disbah Asli Bisa Saya Coba Ping Ke PC 2 Ping Ke PC 2 Adalah 2001 DB8 1 1 1 Double Kolon 2 Ini Menyatakan Bahwa Ya Dia Berhasil Ping Ke PC 2 Reset Berhasil Juga Jadi Masalahnya Adalah Help PC 3 Complain Tidak Bisa Berkomunikasi Dengan PC 2 Tapi Kita Baru Saja Membuktikan Dia Bisa Berkomunikasi Dengan PC 2 Tadi Perbaikan Di PC 2 Adalah Tidak Ada Masalah Di PC 2 Saya Tidak Melihat Adanya Masalah Disini Memang Kalau Dia Mencoba Mengakses Melalui Alamat IP Versi 4 Tidak Akan Bisa Berjalan 192 168 0 2 Ini Tidak 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 Punya IP Versi 4 Yang Terkonfigurasi Jadi Tidak Tidak Bisa Dikembalikan Baik Ini Sebenarnya Bukan Masalah Mungkin Usernya Yang Tidak Menemukan Tapi Kita Lihat Kalau Dari Rubrik Penilaiannya Sebenarnya Dia Mau Melihat Permasalahan Apa Coba Saya Kembalikan Dari PC2 Pink Ke PC3 Pink Ke PC3 Nya Adalah 2001 DB8 122 Berhasil Juga Dari Sisi IP Versi 6 Kedua Komputer Bisa Berkomunikasi Dengan IP Versi 6 Tidak Bapak Kita Lihat Rubriknya Sebenarnya Yang Dia Permasalahkan Apa Kita Bisa Cek Result Disini Dia Dinyatakan Default Gateway IP Versi 2 Tidak Benar Default Gateway IP Versi 2 Tidak Benar Padahal Tadi Bisa Ping Baik Kita Lihat Saja Tapi Versi 2 Tadi Default Gateway Nya Adalah S F FA 80 Double Kolon 1 Sudah Benar PC2 Memang Harusnya FA 80 Double Kolon 1 Tapi Memang Gateway Dari IP Versi 4 Nya Itu Belum Diset Disini Ini Memang Sengaja Saya Abaikan Karena Dalam Soal Dia Meminta Dan Menceritakan Kasusnya IP Versi 6 Digunakan Di PC3 Bahwa Disini Adalah IP Versi 6 Klien Jadi IP Versi 4 Harusnya Bisa Kita Abaikan Rupanya Sedikit Packet Resertivity Ini Mungkin Sedikit Ada Kesalahan Ada Bug Bug Bukan Bug Programming Packet Resert Tapi Si Pembuat Soalnya Karena Disini Dinyatakan IP Versi 6 Kita Sudah Buktikan Bisa Ping Balik IP Versi 6 Tapi Yang Minta Diperbaiki Adalah IP Versi 4 Ya Sudah Tidak Apa Disini Diminta Default Gateway Dari PC2 Diganti Ke 192 108 0.1 192 168 0.1 Sebenarnya Dengan Memperbaiki Ini Yang Diperbaiki Adalah Komunikasi Antara PC2 Dengan PC1 Karena PC1 Yang Pake IP Versi 4 Jadi Harusnya Tadi Yang Gagal Pingnya Adalah Dari PC1 Ke PC2 Bukan Dari PC3 Ke PC2 Ini Saya Tutup Ini Membuat Completion 100 Dari 100 Tapi Tidak Nyambung Dengan Soal Yang Diberikan Baiklah Tidak Apa-apa Karena Tadi Kita Sudah Buktikan Disini Ping Alamat IP Versi 6 Tidak Terpengaruh Ya Memang Berhasil Sekarang PC1 Bisa Ping PC2 Kalau tadi Memang Tidak Bisa Ping Dari PC1 Ke PC2 192 168 0.2 Berhasil ya Oke Jadi dokumentasi Yang akan saya catat Adalah ini There is No problem Of Communication Between PC2 And PC3 Via IP Versi 6 But There Is A Problem Between PC1 And PC2 Dia IP Versi 4 Because Karena Gateway Configured Because The IP Versi 4 Gateway Address Configured Because There Are No On PC2 Solution Enter The Correct IP Versi 4 Gateway To PC2 Yeah Mungkin memang Si pembuat soalnya Sedikit keselit Tapi tidak apa-apa Kita sudah Menyelesaikan juga Tercapailah Maksudnya Sebenarnya masalahnya Bukan di PC3 Tidak ada masalah Di PC3 Tidak ada masalah Konektivitas Antara 3 Dan 2 Melalui IP Versi 6 Melainkan Kalau bicara IP Versi 4 PC1 Dan PC2 Tadi Yang tidak bisa Komunikasi Karena Gateway IP Versi 4 PC2 Salah Config Oke Kurang lebih Begitu penyelesaian Dari 7329 Terima kasih Sudah menyimak Sudah menyimak